Bukan Aldi Tahar, kalau tak menghebohkan publik. Sosok yang sering muncul di berbagai kolom komentar media sosial selebriti ini memang kerap bikin geger. Apalagi dirinya kerap menanggapi isu-isu panas yang menghiasi jagad hiburan tanah air untuk menunjukkan eksistensinya. Tidak heran kalau setiap tingkahnya selalu membuat warganet geregetan sekaligus penasaran. Baru-baru ini, ia bikin gempar lantaran mengunggah foto yang mengisyaratkan dirinya hendak menikah lagi. Yah, sebelumnya Aldi Tahar diketahui telah memiliki istri yakni Salsa Bilih. Namun melalui postingannya, ia justru membagikan potret dirinya dengan tagar poligami. Sontak hal tersebut bikin warganet berkomentar, dan tak sedikit yang menganggap mantan suami Dewi Persik tersebut cuma melakukan gimmick. Bismillah insyaallah lancar doen ya semua, aku tanpamu bagai malam tak berbintang pagar poligami berkah. Ijin ya bun et sarsabili enam, tulis Aldi pada kolom capcion postingan Instagramnya seperti dikutip dril.net. Tampak pada potret tersebut, Aldi Tahar lengkap memakai pakaian pengantin dan bersanding dengan seorang wanita cantik dengan busana pengantin. Keduanya berposen masra yang mengundang perhatian warganet. Selain itu, ia juga menyematkan komentar pada postingannya itu, Bismillah, mohon doanya sembari diberi hashtag pagar presiden poligami pagar poligami berkah. Meski sudah tampak mesra, banyak warganet yang menyebut postingannya tersebut hanyalah sebuah iklan atau konten semata. Angkat aku jadi murid musuhu ke Gemah Pratama 789 Presiden poligami KWKW-KWKW, Farsatut Fawzian 7 Diketahui, Aldi Tahar memang sempat dua kali menduda. Pada tahun 2008, lalu ia menikah dengan Dewi Persik namun pernikahannya tak bertahan lama. Pada tahun 2009, pasangan selebriti itu memutuskan untuk bercerai. Beberapa tahun kemudian, ia menikah lagi dengan wanita bernama Georgia Aisha. Sayangnya, pernikahan tersebut kandas pada tahun 2018 lalu. Berselang sekitar dua tahun kemudian, Aldi menikah lagi dengan wanita bernama Salsabili.